Telah sebelumnya merendam jalan PKP Mujahidin, kini banjir di Kabupaten Sintang meluas hingga merendam kawasan jalan lintas Melawi dengan ketinggian di badan jalan hingga 50 cm. Akibatnya banyak kendaraan roda dua warga yang mogok karena terendam banjir. Pihak kepolisian pun harus melakukan rekayasa arus lalu lintas agar kendaraan tetap dapat melintasi jalan pusat kota tersebut. Polisi mengimbau agar warga berhati-hati melintasi jalan sebab selain terendam banjir, sejumlah bagian jalan ini juga dipenuhi lubang cukup besar dan dalam. Yang dapat kita ketahui untuk pagi ini debit air mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Contohnya dari arah Simpang 5 menuju ke arah jembatan yang debit air cukup tinggi mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Sehingga untuk arus lalu lintas bagi kendaraan roda dua banyak mengalami hambatan. Untuk itu kami dari satuan lalu lintas mengimbau kepada masyarakat untuk mengambil jalur kanan atau kita lakukan kontravo. Selain merendam badan jalan, banjir juga merendam kawasan pertokohan. Termasuk salah satunya rumah sakit bersalin yang berada di jalan lintas Melawi. Dari kemarin bang, udah hampir seminggu dah dia masuk ke dalam rumah itu, udah dua hari ini dari kemarin. Tapi sekarang udah paling tinggi ya? Paling tinggi hari ini? Ini yang paling tinggi. Berapa ketinggian di dalam? Oh, di bawah lutut. Jadi pelayanan di rumah sakit gimana? Tutup atau gimana? Tidak, kita pindah ke belakang. Ke ranak belakang. Pelayanan pindah ke belakang ya? Iya, pindah ke belakang. Tapi kalau ada itu tetap... Tetap melayani. Banjir ini juga mengakibatkan berbagai aktivitas perekonomian warga lumpuh selama sepukan terakhir. Termasuk tokoh milik warga yang terendam banjir terpaksa tutup. Walaupun tidak terjadi hujan, namun banjir masih terus naik dikarenakan kiriman air dari wilayah hulu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas.